Presiden Joko Widodo kembali menggelar pertemuan dengan ulama di Istana Negara. Kali ini Presiden mengajak puluhan ulama asal Banten dan Jawa Barat. Sebanyak 40 ulama asal Banten dan Jawa Barat berkumpul di Istana Negara. Selain Presiden, Menteri Agama dan beberapa pejabat negara ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam sambutannya Presiden mengucapkan terima kasih atas peran ulama selama ini yang sudah berperan menjaga kesejukan. Pertemuan dengan sejumlah ulama ini bukan kali pertamanya dilakukan Presiden pasca aksi damai 4 November lalu. Selain meminta untuk berperan dalam menjaga kesejukan, pertemuan ini juga terkait kasus dugaan penistan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Nonaktif Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Bahkan dalam pertemuan tersebut dan sebelumnya, Presiden berjanji tidak akan melindungi atau mengintervensi kasus yang tengah menyeret Ahok. Presiden menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Menjelaskan, sekali lagi menjelaskan bahwa beliau itu selaku Presiden tidak pernah melindungi siapapun dalam konteks yang berpersoalan dengan hukum. Jadi meyakinkan kepada parim ulama bahwa Presiden tidak pernah melindungi Ahok. Persoalan hukum justru Presiden sesuai dengan fungsi dan kewenangan sebagai eksekutif tidak mau mencampur urusan hukum. Jadi betul-betul kami yakin bahwa tidak ada perlindungan apapun dari Presiden kepada Ahok dalam konteks dugaan. Pertama, tadi ada masukan bahwa hendaknya dari kepolisian itu tidak sembarang menyampaikan pernyataan-pernyataan yang mendahului. Kayak model yang sedang diperguncikan soal penafsiran segala macam itu kan. Karena itu bukan ranahnya. Ranah polisi adalah penyelidikan dan penyidikan. Ya, Pak Presiden dalam konteks itu baru bisa...